Gideon Tengker akan laporkan Nagita dan Caca Tengker buntut permasalahan dengan Rita Amelia. Nama Nagita Slavina dan Caca Tengker ternyata ikut terseret dalam kasus permasalahan harta gonogini kedua orang tuanya. Diketahui, Gideon Tengker dan Rita Amelia tengah berseteru mengenai harta gonogini keduanya selama pernikahan. Temain-main, ayah Nagita Slavina itu menuntut mantan istrinya dengan nominal yang cukup besar. Diketahui, Gideon menuntut harta gonogini sebesar 300 miliar rupiah. Mertua Raffiamat itu mengklaim bahwa harta tersebut diperoleh saat mereka masih sah menjadi suami istri selama 28 tahun pernikahan. Mereka menikah pada tahun 1985 dan berpisah di tahun 2013. Dari pernikahannya, pasangan ini dianugerahi dua orang putri perempuan, Nagita Slavina dan Caca Tengker. Ada pun aset yang digugat ke pengadilan negeri Jakarta Selatan oleh Gideon, terdiri dari rumah, villa, hingga perusahaan di Jakarta dan di Bali. Belum selesai dengan gugatannya, kuasa hukum Gideon Tengker yakni Erles Rarera mengungkapkan pihaknya akan melaporkan Nagita Slavina dan Caca Tengker. Ada pun alasan pihak Gideon melaporkan mantan istri serta kedua anaknya ini, lantaran dikarenakan adanya surat sakti yang digunakan di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Lebih lanjut, Erles menyampaikan surat tersebut tidak mungkin sampai ke pengadilan Jakpus, terlebih ayah Nagita itu tidak pernah membuat kesepakatan dengan siapapun. Selain itu, Erles juga menyampaikan Jika Caca Tengker dan Nagita Slavina lah yang mengantarkan surat tersebut ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Namun, tidak diketahui apa sebenarnya isi maupun tentang apa surat sakti yang dipermasalahkan dalam kasus harta gundagini tersebut. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya! www.hoppers.id Terima kasih telah menonton!